Ini lah, hampir sekarang 2 hari saya coba bisa Lancar-lancar mas ya Alhamdulillah lancar Pagi netizen Ketemu lagi dengan saya, mantan calon Presenter TV yang gak pernah lolos casting Perusukan inovasi kulit cinta kali ini tentang kreasi pemanfaatan limbah air hujan otomatis Cek 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 idot Mas bisa dijelaskan ini mas, ini kan limbah dari air hujan ditampung di satu titik Terus digunakan untuk menyirami berbagai tanaman yang berkonsep vertikal garden ya Gimana mas, ide awalnya mas? Sebenarnya ide awal, sekitar 3 hari lalu ada hujan, kan lumayan lebat Sebenarnya dulu, sebelum saya pakai kompa ini, saya manual dari selang rumah, dari kompa itu Tapi tekanan kurang, apa, kurang begitu jelas Kebetulan saya punya kompa yang biasanya saya pakai untuk disinfektan di kampung Terus saya coba, ternyata bisa, Alhamdulillah Akhir sekarang 2 hari saya coba, bisa Lancar-lancar mas ya Alhamdulillah lancar Ini bisa dibilang modal berapa ribu mas? Makasihnya? Modal berapa ribu untuk menyiapkan alatnya mas? Ini sepujar, punya ukuran 1 buji dari 300 Terus ada 10, 10, 25 ribu, jadi ada 300 ribuan 300 ribuan ya? Dan sudah bisa dipakai untuk menggunakan penyiraman dengan secara otomatis mas ya? Iya Siap, siap Mas, ini berarti khusus untuk cocok untuk urban farming atau di daerah perkotaan yang lahannya sempit mas ya? Ini sepujar, begitu Siap, siap Itu ada bunga atau sayuran apa saja mas yang ditanam di depan? Kalau ini saya pakai bunga Dua bunga, misalnya ke pengalaman tahun lalu saya coba pakai sayuran, ya sayuran mungkin 3-4 bulan harus apa panen Oh nanti kita mulai apa lagi, kalau kita pakai bunga itu sebenarnya jangka panjang lah, sampai 1 tahun, 2 tahun bisa Terima kasih mas